Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampai habis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu temen baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Melanjutkan cerita sebelumnya Dimana zombie masuk ke dalam gedung Singwen menyerang zombie itu Dengan pemadam Apa sih? Yang tangki pemadam itu loh Mama, tolong! Anakmu! Tang! Singwen, kerja bagus Terima kasih Aku hampir aja menjadi zombie Ah, eh, gak masalah Dalam mati Singwen Nasib buruk macam apa yang selalu menimpaku ini? Kenapa aku malah melindungi kelompok beban ini? Cao Tianle, kau berhutang budi padaku Shen Singwen, kau lagi, kau lagi Kau berulang kali, mengganggu rencanaku Kau bajingan Yang selalu menghalangi rencanaku Kalau begitu Aku akan memecahkan kepalamu terlebih dahulu Pergilah ke neraka Tiba-tiba Oh tidak Kakiku terpleset Si rambut hijau Menendang si rambut coklat Ini sementara Memimpangkan rambut coklat sama rambut hijau dulu ya Tadi ada disebutin namanya apa-apa Tapi Gak dijelasin Siapa yang siapa Mana yang mana Untuk sementara gini dulu ya Chang Sing Kenapa kau melakukan hal ini padaku? Bajingan Oke, si rambut hijau itu Chang Sing Shen Sing adalah teman dekatku Bagaimana bisa kau akan membunuhnya? Hei Jangan berterima kasih padaku Ternyata dia Yang memasukkan zombie kemari Kau Menggunakan masalah Untuk menyelesaikan masalah Apa hal yang ada omong kosong belaka di kepalamu? Hah? Aku sangat senang Menyinggirkan pria jahat Dan menyelamatkan teman kecilku Sekarang Saatnya melanjutkan ke urusan bisnisku Mereka semua Masih mencoba bertahan Ada lebih banyak zombie Aku bosan Kita gak akan bisa bertahan Jika terus seperti ini Kalian harus mencari tahu Dari mana asal para zombie ini Lalu memblokir pintu masuknya Kalau tidak Tidak akan ada habisnya Kalian tunggulah Aku akan pergi Changsing Kau bajingan Beraninya kau melawanku Jangan sampai aku menangkapmu Jika tidak Kau akan mati mengenaskan Hah? Penembak GT itu masih hidup Kita gak bisa membiarkannya naik Kita harus membunuhnya sekarang Jika tidak Kita gak akan selamat Sial Senjataku di luar Jika aku bisa mendapatkan senjata itu Tiba-tiba Ada troli Ternyata menggunakan troli Yuxin mendorong Wuxuan Untuk pergi ke senjatanya Mereka pun menerobos Sepala kerumunan zombie Gak ada salah sekarang Kalau kalian mencoba menggigitku Kalian akan kehilangan gigi kalian Ayo sedikit lagi Hah? Dapat Wuxuan membidik karena rambut coklat Tapi dia gak bisa Gak bisa Aku gak bisa membidiknya Karena terhalang kerumunan zombie Hah? Baiklah Kalau begitu kita pergi ke sana Gak Ada terlalu banyak zombie Terlalu berbahaya Wuxuan Apa kau percaya Bahwa aku benar menyesalinya Aku gak ingin meninggalkan Yang Yang Dan aku juga gak ingin Meninggalkan si Sepinyan Kalau kamu bisa memaafkanku Dan menerimaku lagi Aku gak takut Akan bahaya apapun Dasar zombie sialan Aku gak takut padamu Mereka berdua menerobos Kerumunan zombie itu Wuxuan membidik Dan dia berhasil menembak Si rambut coklat Dia mengenai tangannya Dan si rambut coklat pun jatuh Dia pun dimakan oleh zombie Rasakan itu Bagus Tapi tangan Yuxin Ternyata digigit zombie Ah Lalu Yuxin Mendorong troli milik Wuxuan Yuxin Yang Yang Saat Suyang lari Dia tiba-tiba berhenti Sepertinya Aku merasakan seseorang Memanggilku Apakah hanya perasaanku aja Suyang pun kembali Lalu dia melihat Begitu banyak zombie Hah Banyak sekali Apa aku bisa menanganinya sendiri Li Suyang Sekarang bukan waktunya untuk takut Saudra Leng gak ada disini Sekarang Adalah tanggung jawabku Untuk melindungi semua orang Aku gak bertarung Melawan para zombie ini Gak masalah Jika aku harus mati Tiba-tiba Ada suara mobil Ternyata itu Yun Feng Dan Yun Feng Menabrak zombie-zombie itu Dan menggunakan mobil anak pajak Alias Rubicon Dia menutup jalan masuk zombie itu Ini Rubiconnya bayar pajak gak nih Sekali lagi Bercanda bang Jangan di takedown Dia pun keluar dari mobil Saudara Leng Disini Suyang pun membantu Yun Feng naik Apa yang terjadi Bagaimana bisa Zombie dapat menembus Pintu belakang gedung ini Ini ulas si pendemak jitu itu Dia pasti menggunakan trik lamanya Untungnya Kau kembali tempat waktu Yang lainnya bagaimana Semuanya masih di dalam Kalau begitu Ayo cepat bantu mereka Kita kembali ke Tianlei Aduh Sakit sekali Apakah ini saluran pembuangan Dalam hati Tianlei Monster macam apa itu Benda hitam itu Seharusnya bagian dari dirinya Tuba aslinya Sepertinya bersembunyi Di dalam tanah Tapi menilai dari kekuatannya Setidaknya Itu adalah mutan Di atas level 3 Jalan keluarnya diblokir Tempat ini sangat sempit Jika serangan tadi muncul disini Tidak akan ada tempat Untuk bersembunyi Aku harus mencari jalan keluar lain dengan cepat Ngomong-ngomong Dimana wanita itu Dia mencari kesana kemari Dan dia melihat kaki si rambut pirang Halo Halo Apakah kau baik-baik aja Jangan khawatirkan aku Ternyata Ada batu yang menusuk perutnya Lukamu Pendarahannya Harus dihentikan terlebih dahulu Gak Jangan sentuh diriku Kok gak perlu khawatir mengenai lukaku Jangan banyak bergerak Tulang rusukmu patah ini Mungkin melukai organ dalammu Kalau kamu gak ingin mati Jangan berpura-pura kuat Tangan sebentar Tia Hale pun menariknya keluar Hanya ini yang bisa aku lakukan Mutan itu Bisa muncul kapan aja Kita harus mencari cara Untuk keluar dari sini terlebih dahulu Bagaimana Apakah kau mau ikut denganku Tia Hale pun menggendong Red Moon Kalian para wanita sangat aneh Tubuh kalian Lebih jujur daripada mulut kalian Ngomongnya enggak Tapi naik sendiri Seorang wanita Gak akan membahayakan dirinya sendiri Jadi ini adalah naluri bertahan hidup Tapi tadi itu makhluk mutan apa Aku belum pernah melihatnya seperti itu sebelumnya Apakah itu ular Atau serangga lain Apapun itu Lebih baik kau berdoa Agar gak bertemu dengannya lagi Jika tidak Hanya ada jalan buntu Dengan beban yang mesti aku bawa Siapa yang kau bilang beban ha Eh Jangan bergerak Eh Ada apa lagi Kenapa kau ingin menyelamatkanku Biarkan aja aku mati disana Dengan begitu Gak ada yang akan merebut inti kristalmu Jika aku mati Bukan karakterku Membiarkan orang lain mati di depanku Selain itu Aku harus membawamu ke panggalan Untuk diperiksa Nah aku tahu Kau pasti punya ini tersembunyi Tiba-tiba Tianle mendengar suara Diam Ada sesuatu yang bergerak menuju ke sini Tiba-tiba ada sesuatu yang datang Bentuknya seperti bola ya Apa ini Benda itu pergi menuju mereka Itu menuju kemari Awas Tiba-tiba Benda itu berubah ke mode monster Mutan Red Moon menunjuknya dengan senter Saat dilihat Itu tikus Astaga Itu jalan buntu Tikus itu menyerang Dan Tianle menghindar Tapi Red Moon Senter yang dia pegang terlepas Senterku Senternya masuk ke air Dan tikus itu Menabrak reruntuhan Terus ekornya bergerak Ternyata yang tadi itu Adalah ekornya Kita harus cepat keluar dari sini Mereka pun lari Ternyata Tikus itu gak mati Tikus itu berhasil lepas Dan langsung mengejar mereka Hei Apa kau bisa lihat jalannya? Apa kau gak lihat? Betapa gelapnya tempat ini? Tentu saja Aku gak bisa melihatnya dengan jelas Tianle menginjak si ekor cacing Ih Apa itu? Sore jijik Ternyata Dia menemukan sekumpulan cacing Jalan keluar Cacing ini Melarikan diri ke arah sana Karena takut pada tikus mutan Ikuti mereka Maka kita Pasti akan menemukan jalan keluar Mereka pun mengikuti Karena cacing itu pergi Mereka pun sampai di sebuah tempat Ternyata tempat itu Adalah septic tank Itu tangki septic Dan semua cacing itu Masuk ke dalam sana Semua cacing ini Menuju ke dalam air Dan pasti jangan keluar di bawah Kau Apa kau berencana untuk lompat ke bawah? Gak mau Aku jijik Aku gak mau ke sana Lalu mereka mendengar suara tikus tadi Dan ternyata Tikusnya udah dekat Tikus bawah itu mengejar Lompat Udah ayo cepat lompat Baiklah Pegangan Mereka pun lompat ke air Mereka mengikuti arusnya Dan akhirnya Mereka pun sampai di sebuah lubang Seperti semacam sumur Itu jalan keluar Iya Di atas sana adalah permukaan Mereka berdua pun naik tangga Red Moon pun sampai Cepatlah sedikit Kau sangat berat Lalu Red Moon naik Ternyata Red Moon gak terluka Lukamu Apakah kau berpura-pura? Ini disebut Tipu muslihat Dan aku gak pernah berpura-pura Kau sendiri yang menawariku Aku pikir lumayan Jika ada yang mau menggendongku Dasar wanita licik Aku cauti anleh Gak akan pernah lagi Peduli padamu Mulai dari sekarang Jangan khawatir Jangan khawatir Kau gak akan punya kesempatan lagi Untuk bertemu denganku Apa kau bercanda untuk Membalas dendam? Bagaimanapun juga Kau menyelamatkanku Dua kali hari ini Jika aku memanfaatkan Keadaan sekarang Untuk balas dendam Tentu Itu akan bertentangan Dengan hati nuraniku Untungnya Kau masih punya hati nurani Tapi kau telah mengambil Ciuman pertamaku Dan balas dendam ini Harus dibalaskan Terus kau mau Gigi diganti gigi Dan sekarang kita impas Hah Red Moon pun pergi ke motor Motornya H2R bosku Keras Keras Red Moon pun naik motor Dan pergi Hei Berhenti Namaku Fang Siting Kau harus mengingatnya Balas dendam macam apa ini? Apakah karena dia menyukaiku? Dua wanita aja Aku udah gak sanggup Apalagi harus menambah satu lagi Udahlah bang Ngapain repot-repot Poligami bener bang Babang Tianlen ini repot cok Changsing mencari Sister Fang Sister Fang Aku disini Hah? Apakah udah selesai? Apa itu dua wanita satu? Keren sekali Kenapa kau gak menungguku? Sister Fang Ternyata tikus tadi Berhasil keluar ke permukaan Cip-cip-cip Sialan Aku sedang bersedih Jangan buat diriku marah Dengan mudah Dia membelah tikus itu menjadi dua Dan dia mengambil inti kristalnya Bagaimanapun Aku mendapatkan inti kristal yang cukup bagus Ya dan operasi kali ini Bukanlah kerugian Tianlen pun kembali Kesabaran gerombolan zombie ini terlalu bagus Kadang-kadang aku merasa iri pada mereka Karena punya ketahanan fisik yang luar biasa Kakak Lee Akhirnya kau kembali Saat Tianlen melihat Ada banyak sekali zombie yang bergeletak di tanah Dan semuanya kelelahan Bagaimana situasinya disini? Ceritanya panjang Gak lama setelah kau pergi Zombie menobrak pintu belakang Si penembak Jitu itu Juga menyelinap masuk Dan menembaki kami Tapi pada akhirnya Dia ditembak oleh Wuxuan Dan dia mati Untungnya kakak lo kembali tepat waktu Dan memblokir pintu belakang Tapi kerugian kami gak kecil Wuxuan juga terluka Dan juga Yuxin Yang-yang Maafkan aku Aku sangat gak berguna Aku ingin membantu Tapi Kau terluka parah Berhentilah bicara Yang-yang Bisakah kau memaafkan aku? Akulah yang harusnya minta maaf Dalam hatiku Aku selalu ingin diakui Aku ingin dipercaya Dihormati oleh semua orang Seperti kakak Lee Jadi ketika kau mengusukanku menjadi kapten Aku sebenarnya sangat senang Tapi aku gak berani Mengakui kesombonganku Apalagi kepada yang lainnya Jadi pada saat itu Aku mencoba mendorong keinginanku itu Dan berpura-pura Seolah-olah Aku gak mau semua itu Faktanya Aku adalah orang yang paling munafik Pengecut Dan paling gak bertanggung jawab Yuxin Maaf Aku tahu Semua yang kau lakukan untukku Jika kamu mengatakan itu Aku sangat bahagia Bahkan jika aku mati sekarang Aku gak menyesal Tapi Aku gak bisa melahirkan seorang anak Dan Bayi kita Mendengar itu mereka kaget Apa katamu? Aku hamil Aku mengandung bayi kita Tapi aku gak pernah punya kesempatan Untuk memberitahumu Jadi itu sebabnya Kau mengambil bebek kuning kecil itu Ternyata Yuxin sedang hamil Gak heran dia sering pergi ke toilet Apa yang kau lihat? Aku gak tahu apa-apa Yang-Yan Selamatkan aku Jangan biarkan aku mati Kita bertiga akhirnya berkumpul Aku gak ingin berpisah denganmu Yuxin Yuxin bertahanlah Fursin mulai bereaksi Cepat ikat dia Baik Aku akan mengambil talinya Lalu Yuxin pun diikat Tidak Hisu Yang Bersikaplah rasional Ini demi kebaikannya Ikat aku juga Ternyata Yuxin juga terluka karena zombie Yuxin Kapan? Ketika aku menembakkan senjataku Aku terluka oleh zombie Maaf Aku mungkin gak bisa menemani kalian sampai akhir Sial Sebagai seorang kapten Aku gak bisa melindungi anggotaku Penyelamat dunia macam apa aku ini? Palau macam apa aku? Lalu sistem tiba-tiba muncul Har tenang Jangan lampiaskan kemarahan anda Jika anda dalam kondisi yang gak nyaman Lagi pula Bukankah ini hanyalah virus dari zombie biasa? Bukannya gak ada solusi? Tapi Maksudmu ada cara lain Untuk menyelamatkan Wuxin dan yang lainnya Ayo katakan Bagaimana caranya? Cincinya jangan digoyang-goyangin Aku merasa pusing Tentu saja Dengan serum evolusi pertama Itu bisa mengubah virus zombie dalam tubuh manusia Menjadi sebuah organisme Yang bermanfaat bagi tubuh manusia Setelah itu Antibody dapat diproduksi Dan kekebalan terhadap virus zombie Akan diperkuat Bukankah itu jenis serum yang aku suntikan pada tubuhku? Bukankah kau mengatakan Kalau cuma ada satu Kau benar bohong padaku? Sabar Dengarkan penjelasanku Meskipun cara evolusi ini dapat melawan virus Keefektifannya bergantung Pada tubuh masing-masing Dilihat dari data saat ini Tingkat keberhasilannya Hanya 1% Dan jika gagal Akan menjadi zombie Dan yang anda konsumsi sebelumnya Adalah 100% dijamin keberhasilannya Dan untuk yang ini berbeda Hanya 1% Apakah akan selamat jika berhasil? Tepatnya Itu akan memperkuat tubuh Bajingan Bajingan Jika ada hal seperti itu Kenapa kau gak bilang dari awal? Kalau kau mengatakan yang lebih awal Cengnyo gak perlu mati Sistem koreksi Salah Cara evolusi ini Bagi mereka yang terinfeksi virus Cengnyo meninggal Bukan karena virus Dan menyuntikkan serum itu padanya Gak akan ada gunanya Dan informasi ini Hanya dapat tersedia Setelah anda naik level Ketika saat ini Untungnya Anda baru aja dipromosikan Ketika saat ini Kalau tidak Aku gak bisa memberitahu anda Jika anda naik level sejak awal Anda akan tahu lebih awal Mengenai informasi ini Bekerja keras lah Dunia masih menunggu anda Untuk diselamatkan Dasar kau Sistem gak berguna Hanya bisa mengoceh aja Cepat Berikan aku cara evolusinya Iya Dua inti kristal level 5 Diperlukan untuk membelinya Apa? Dua inti kristal level 5 Tentu saja Itu udah aturan harganya Cih Gak perlu bingung Untuk mencarinya Sejauh ini Anda belum mendapatkan Inti kristal level 5 Dimana kita bisa menemukan Mutan level tinggi saat ini Bukankah anda pernah Menemukannya sebelumnya Tapi anda takut Dan melarikan diri Maksudmu Laba-laba mutan itu Tiana Le pun kembali Menghampiri mereka Yuxin Yuxin dan Wuxuan Mereka berdua masih diikat Wuxuan Maaf Kalau kamu digigit hari ini Aku juga akan melakukan Hal yang sama Yang Feng Ambil pistolnya Ketika aku udah lepas kendali Tolong bunuh aku Wuxuan Tapi Apa kau ingin aku Memohon kepadamu Untuk membunuhku Gak Aku gak bisa Aku gak bisa melakukannya Kita telah bersama Begitu lama Hidup dan mati bersama Bagaimana bisa Aku membunuh temanku sendiri Aku gak bisa membunuhnya Kakak Le Kamu adalah orangku Aku gak mengizinkanmu mati Kau gak boleh menyerah Kau dengar itu Aku tahu solusinya Tapi mungkin Gak Aku pasti akan menyelamatkanmu Kakak Le Apa yang kau katakan itu benar Apakah benar ada cara Untuk menyelamatkan Yuxin dan Wuxuan Tempat ini Kuserahkan pada kalian Tunggu aku kembali Jangan khawatir Serahkan pada kami Tiana Le pun pergi Ketempat dimana mutan itu berada Dia pergi sendiri Untuk mengecek tempat kejadian tadi Mutannya hilang Bahkan kaca setebal ini Mampu dihancurkannya Mereka mungkin lebih kuat Dari King Kong yang bermutasi Tiana Le pun jalan terus Disini terlihat Sarang laba-laba tadi Dan ternyata Ada sesuatu yang merobeknya Tadi ngomong King Kong Apa ini King Kong beneran lagi Tiana Le berjalan di gorong-gorong Kemana aku harus pergi Apakah aku harus pergi ke atas Tapi pasti akan sulit Untuk menemukannya Tiba-tiba ada kereta jalan Kok bisa-bisanya kereta jalan Ini gerbong ketiga Dan Tiana Le pun naik Aku ingat Ketika pertama kali sekolah Aku menggunakan kereta ini Untuk transportasi Saat aku berangkat kerja Sepulang sekolah Saat itu Ada seorang pekerja kantoran Yang hampir setiap hari Kami saling berpapasan Saat dia melihat logo sekolahku Dia tahu bahwa aku seorang belajar Jadi dia berinisiatif Mengajakku mengobrol Aku sering dikasih roti Dan minuman olehnya Lalu lambat hari Aku tahu Dia sengaja membeli roti Dan minuman ini untukku Karena melihatku Harus bekerja paru-waktu Sepulang sekolah Aku nggak tahu Bagaimana keadaannya sekarang Aku harap dia baik-baik aja Tiana Le pun pergi Ketempat Marsinis Saat dilihat Marsinisnya udah mati Paman Marsinis Lalu Tiana Le Mengoperasikan keretanya Masih hidup Dia pun bergegas ke taman hiburan Di taman hiburan Semuanya masih nyala Siapa nama ayah dari ayahku Ayah dari ayahku Namanya kakek Semua barang-barangnya masih nyala Ada apa disini Lalu dia melihat ke arah Ini namanya apa ya guys Tolong dong Yang tahu komen di bawah Mimin lupa namanya Intinya yang kuda muter-muter Disitu Dia melihat seseorang Anda siapa Eh senior Senior Ini aku Chow Chien Le Berbahaya disini Ayo ikut aku Aku akan membawamu ke tempat perlindungan Saat orang itu berbalik Ternyata Dia udah bermutasi Dan di tubuhnya Ada kaki laba-laba Hah Dia melihat ke arah Tian Lei Dan akhirnya Dia mulai menyerang Tapi ternyata gak cuma satu Ternyata ada banyak sekali Banyak sekali orang Yang telah berumutasi Menjadi monster laba-laba Dan mereka semua Mengelilingi Tian Lei Yang ini Bukanlah zombie biasa Semua zombie itu pun menyerang Tian Lei Tian Lei Mencoba menembaki para zombie itu Tapi zombie itu Udah terkena headshot Masih gak mati Dan terus pergi ke arah Tian Lei Apa yang terjadi Tembakan di kepala Sama sekali gak membang Hey system Katakan sesuatu Zombie macam apa ini Memindai Ini adalah mutan zombie generasi kedua Seperti Wupin dulu Setelah terinfeksi virus Tubuhnya dirusak oleh sesuatu yang gak diketahui Atau karena varian khusus Yang dibentuk oleh faktor lain Karena reorganisasi sel Kelemahan mereka Gak lagi di kepala Jadi meskipun dihancurkan Itu gak akan membunuh mereka Terus apa kelemahan mereka Dan bagaimana cara membunuhnya Saat ini Hanya ada sedikit informasi Dalam database mutan generasi kedua Karena mereka lebih kompleks Dan gak dapat diprediksi Daripada mutan biasa Dan setiap varian mutan seperti ini Selalu berbeda Jadi gak diketahui sama sekali Mengenai kelemahannya Satu-satunya cara menghentikan tindakan mereka Adalah dengan menghancurkan tubuh mereka Tianlei terus berlari Dan dia Sampai di pemandian bola Astaga Tinggi sekali Tapi gak ada jalan lain Dia pun langsung lompat Dan jatuh di pemandian bola Para zombie mengikutinya Tapi zombie itu Terjebak di rantai-rantai itu Untungnya ada bola plastik ini Kalau gak Pantatku pasti akan sakit Heh Dasar zombie bodoh Udah Tetap disini aja Dan nikmati permainannya Tianlei pun lanjut Aku pernah membaca banyak novel Dan juga komik yang memiliki tema sistem Sistem di komik yang aku baca Bahkan lebih OP Dan mampu membuat MC-nya jadi lebih kuat Memberikan barang-barang hebat dan kuat Dengan hampir semua informasi Yang tersedia pada sistem Tapi sistem ini berbeda Dengan sistem milikku Setiap kali aku bertanya Hanya ada informasi yang gak berguna Yang selalu aku dapatkan dari sistem Sebagai sistem Apa kau gak malu? Sistem respon Sistem ini Bukan penghasil barang Hanya untuk menyimpan data Untuk menjadi kuat Itu adalah tugas anda sendiri Bertahan hidup di akhir jaman ini Dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin Dalam komik yang anda baca itu Semuanya hanyalah hayalan Bagaimana bisa Menjadi seorang pahlawan Hanya dengan mengandalkan suatu blip-blip saja Semua perlu usaha diri sendiri Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri Mulai semua dari bawah Dan perlahan naik ke atas Anda harus bekerja keras untuk hal ini Yaudah coba Katakan lagi Percaya atau gak percaya Aku akan berhenti sekarang Wow wow Tenang Tenang Rekas tim anda Masih menunggu anda untuk diselamatkan Lalu tiada mendengar suara Suara apa itu? Saat dia melihat Sama seperti tokomi ayam sebelumnya Tampaknya muta laba-laba itu Memiliki lebih dari satu sarang Salah satu benang jaring itu Tiba-tiba terbuka Dan keluar sebuah zombie bermutasi Itu Mutan gen 2 lagi Ah Mereka mengejar Ternyata para zombie laba-laba itu mengejar Tiana menyiapkan senjatanya Senior Saat Tiana ingin menembak Senjatanya Berhasil dibukul oleh monster itu Lalu dengan cepat Dia menyerang Tiana terus-terusan Untungnya Tiana berhasil menghindar Tapi tiba-tiba Dia melompat Tapi dengan cepat Ada yang menahan di lehernya Dan dia ditarik Lalu dia dimakan Ternyata Itu adalah laba-laba mutan tadi Senior Semua zombie mutan itu Dimakan oleh laba-laba itu Dia Membangsa mutan-mutan itu Benar Mutan-mutan itu Adalah makanannya Yang gak bisa mencerna Begitu banyak makanan sekaligus Jadinya Dia memungkusnya Dengan benang sutranya Menunggu sampai ia lapar Lalu memakannya Karena benang sutra laba-laba Juga mengandung virus Orang-orang di dalamnya Juga ikut terinfeksi Sehingga menjadi mutan Spiderman Sialan Dia membunuh seniorku Lalu Tiana menembaki laba-laba itu Tapi peluru senjatanya Gak membat sama sekali Kalian pun sampai Di penghujung video ini Kalian mau tahu Lanjutan chapter ini Atau Manhua menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan Kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang ke depannya Segitu dulu dari video cerita Manhua Gue Sabik undur diri See you on the next video Ciao Ciao